Halo teman-teman, disini saya Tantan Nugraha, saya disini akan mencoba untuk menjelaskan dan memperhatikan mengenai dasar-dasar pemodelan 3DMT atau animasi 3DMT dalam aplikasi atau software Blender. Oke, tidak berlama-lama, disini saya akan coba tampilkan aplikasi Blender-nya ya. Nah, kurang lebih nanti ketika kita membuka aplikasi Blender, akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, pertama-tama kita bisa mengenali antarmuka dari Blender ini. Nah, yang pertama itu, disini saya akan mencoba menunjukkan untuk bagian ini adalah bagian new file yang dapat kita pilih. Kita dapat memilih file-nya itu bersifat general atau dalam bentuk 3DMT atau 2D animation, lalu ada juga sculpting, lalu ada VVX dan video editing. Kita bisa pilih salah satu, namun umumnya untuk melakukan pemodelan 3D kita biasa menggunakan yang general ini. Lalu, disini juga akan ditampilkan recent files atau file-file sebelumnya yang lelah atau pernah kita buat atau pernah kita edit menggunakan Blender ini. Oke, tidak berlama-lama, akan saya coba untuk memilih file yang general ini, yaitu file kosong ya. Nah, nanti dalam tampilan Blender akan muncul seperti ini. Atau akan muncul objek 3D berbentuk kubus, teman-teman. Nah, setelah itu disini saya akan mencoba menjelaskan berbagai mode yang ada di Blender atau mode yang ditampilkan Blender dalam proses pengeditan yang kita lakukan. Oke, kita bisa melihat berbagai mode itu di bagian mana, yaitu kita dapat melihat berbagai mode itu di bagian atas ini. Dari sini sampai sini. Nah, disini saya akan menjelaskan mode layout hingga mode rendering saja ya. Nah, untuk mode layout adalah mode yang default dari Blender ini. Jadi, kita ketika membuka Blender, akan diarahkan langsung ke mode layout ini. Nah, mode layout itu adalah mode yang ditampilkan berupa berbentuk objek mode gitu. Kita juga bisa milih sih ke edit mode dan ke mode-mode yang lainnya ya disini. Nah, selanjutnya selain ada mode layout, disini ada mode modeling. Oke, kita coba klik mode modeling. Nah, di mode modeling kita bisa mengedit pemodelannya 3D yang kita buat. Nah, karena di mode modeling ini kita akan diarahkan langsung ke edit mode. Ke yang ini nih, ke edit mode. Nah, sehingga kita akan memiliki berbagai vertex atau titik-titik dari objek yang kita buat. Serta garisnya gitu ya. Nah, disini kita bisa mengeditnya gitu. Selanjutnya, selain ada mode modeling, selanjutnya ada mode sculpting. Nah, sudah. Saya pindahkan ke mode sculpting. Nanti mode sculpting ini tuh mirip mode pada keadaan di dunia nyata. Khususnya pada bentuk plastisin atau tanah liat. Nah, seperti ini bentuknya ya. Kalau mode sculpting. Selanjutnya, selain ada mode sculpting, ada juga mode UV editing. Apa itu mode UV editing? Mode UV editing merupakan mode yang disini kita memungkinkan untuk memetakan UV. Jadi gini, misalkan kita memiliki sebuah kubus nih teman-teman. Kubus yang ini ya. Kita memiliki kubus yang ini. Lalu kita pengen nih setiap sisi kubusnya itu diisi oleh gambar atau tekstur. Nah, cara memetakannya itu menggunakan mode UV editing. Jadi nanti kubus itu akan dibelah menjadi kerangka kubus seperti ini. Nanti kita bisa menambahkan tekstur dengan mengikuti kerangka ini. Seperti itu. Selanjutnya, ada mode texture paint yang ini. Texture paint itu sama berkaitan dengan UV editing. Namun di texture paint ini kita dapat melukiskan tekstur. Jadi kita dapat membuat tekstur sendiri gitu ya. Menggunakan mode ini itu. Sehingga nanti teksturnya akan muncul di sini. Seperti UV editing yang tadi ya. UV editing yang tadi. Nah, selanjutnya. Selain mode texture paint, ada mode shading. Kita klik mode shading. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya. Mode shading ini itu berguna untuk apa gitu. Jadi, mode shading ini itu berguna untuk memberikan. Untuk mengedit tekstur secara advance lebih lanjut. Dan di sini juga kita dapat menambahkan shading. Atau menambahkan bayangan pada objek yang kita buat ini. Melalui node nodes yang ada di bawah ini. Nah, selanjutnya. Selain mode shading, ada mode animation. Itu kita dapat memberikan apa ya. Memberikan frame-frame animasi. Jadi, ini objeknya kita buat sudah jadi nih. Misalkan di sini. Ini itu ada di frame yang pertama ceritanya. Nah, nanti kita akan gerakan objek ini. Sehingga frame-nya pun ikut bertambah gitu. Jadi, ketika kita render nanti, akan terbentuk sebuah file animasi. Atau video animasi gitu. Sesuai dengan namanya. Yaitu mode animation ya teman-teman. Dan selanjutnya, yang terakhir akan dijelaskan yaitu mode rendering. Mode rendering ini kayak belum muncul. Karena ini kameranya belum tepat gitu ya. Mode rendering itu adalah mode untuk merender hasil video animasi atau gambar 3D model yang kita telah buat. Nah, setelah kita mengetahui mode yang ada di blender. Blender untuk pemodelan animasi di sini. Saya juga akan mencoba menjelaskan berbagai, apa ya, ini tuh antar muka dasar dari blender ini sendiri gitu. Yang pertama itu, ini ya jelas tadi kita berbicara mengenai objeknya. Selanjutnya, di sini juga ada, kalau kita klik numpad 0, kita akan diarahkan ke kamera perspektif. Jadi, kamera itu ketika kita bikin 3D animasi atau 3D model itu ada di sebelah mana? Kalau ini di sebelah sini. Ketika kita ingin melepaskan kamera perspektifnya, kita tinggal klik 0 lagi di sini. Selanjutnya, di sini juga kita akan beralih ke bagian sebelah kiri ini. Kita akan beralih ke bagian sini. Nah, di bagian sini terdapat berbagai tulis yang dapat kita manfaatkan gitu. Yang pertama ada tulis ini untuk menyelek ya, yang ini. Nah, ini select box, yaitu untuk menyelek 3D atau model animasi yang kita buat. Nanti akan terselek, sehingga menampilkan apa yang ini tuh, kayak sisi berwarna kuning, atau garis berwarna kuning. Nah, selanjutnya, di sini ada mode kursor. Jadi, kita dapat memanfaatkan mode kursor ini untuk meletakkan objek baru. Objek baru itu mau ditetakkan di sebelah mana gitu. Lalu di sini ada mode move, atau perpindahan. Mode move itu kita klik saja, misalkan. Nah, di sini nanti akan muncul panah ke sumbu X, Y, atau sumbu Z. Nah, kalau kita ingin memindahkannya ke sumbu X, atau X is X, kita tinggal klik yang warna merah ya ini. Iya, yang warna merah, sumbu X. Kalau ke sumbu Z, kita yang klik warna biru. Dan kalau misalkan ke sumbu Y, kita klik yang warna hijau ini. Nah, di sini juga kita bisa memanfaatkan shortcut untuk mempercepat proses pemindahan. Caranya, yaitu kita dengan mengklik huruf G. Nah, kalau mengklik huruf G saja, kita akan ditarahkan untuk memindahkan secara sembarang. Nah, bagaimana agar tidak secara sembarang? Tadi kita sudah klik huruf G ya, di keyboard. Lalu kita tambahkan huruf X, misalkan. Jadi, nanti menggerakannya itu ke sumbu X gitu. Kita hantikan. Nah, selanjutnya, apabila kita ingin memindahkan ke arah sumbu Z. Maka kita klik G dan Z. Jadi, ke atas dan ke bawah, ke sumbu G. Oke. Kurang lebih seperti ini untuk move. Selanjutnya, ada rotet atau rotasi. Nah, kalau rotasi nanti akan muncul sebuah bola yang berisi garis-garis gitu. Garis berwarna biru, hijau, dan merah. Nah, kalau merah itu untuk sumbu X, kalau biru itu untuk sumbu Z, dan untuk yang hijau, sumbu Y. Nah, kita sama tinggal, sebetulnya tinggal klik saja ini yang warna merah, biru, atau hijaunya gitu, sesuai dengan sumbunya. Namun, kita juga bisa memanfaatkan shortcut gitu. Nah, shortcut-nya itu huruf R. Nah, kalau misalkan kita klik R saja itu akan secara sembarang gitu memutarnya gitu. Maka kita dapat memanfaatkan sumbu X. Misalkan kita akan memutar ke sumbu X, maka R yang tadi kita sudah klik, lalu klik X. Nah, jadi hanya ke sumbu X saja memutarnya. Oke, seperti demikian ya untuk rotet. Selanjutnya untuk scale. Scale itu untuk memperbesar atau memperkecil skala sebuah objek tiga dimensi. Caranya, kita tinggal mengklik bagian sumbu X saja. Di sini sudah ada scale merah, biru, dan hijau. Itu sesuai dengan sumbu-sumbunya, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Misalkan kita ingin membesarkan ke sumbu X, kita klik yang scale merah ini. Ini nanti ke sumbu X. Kita kontrol Z. Nah, kita kembalikan. Nah, apabila kita ingin menggunakan shortcut, kita tinggal mengklik shortcut S. Tuh, kalau shortcut S itu jadi secara keseluruhan membesarnya. Nah, kalau kita ingin membesarkan hanya ke sumbu Y, tadi sudah kita klik shortcut S, lalu kita klik shortcut Y. Nah, nanti akan seperti ini. Bisa kita besarkan kecilkan di sumbu Y. Dan ini adalah transform, yaitu digunakan untuk secara keseluruhan. apa ya, tools-tools yang tadi. Yang move, yang rotate, dan yang scale, gitu, secara sekaligus. Nah, selain di sini kita mempelajari berbagai, apa ya, tools-tools yang ada di antar muka blanda, di sini saya juga akan mencoba mempraktikan bagaimana cara membuat objek primitif baru, gitu. Atau objek baru di blanda ini. Caranya dengan cara memklik shift, lalu ditambah A. Shift A. nanti akan muncul, nih. Add, dan kita bisa memanfaatkan mesh ini. Kita bisa menambahkan objek primitif plan, atau dasar gitu ya, seperti persegi atau kotak, gitu. Tapi, bukan kotak, persegi atau persegi panjang, gitu. Lalu kita bisa menambahkan cube atau kubus, kita bisa menambahkan circle atau lingkaran, kita coba juga bisa menambahkan UV sphere, lalu icosphere, cylinder, contorus. Nah, di sini saya akan menambahkan cylinder ya, sebagai objek primitif baru. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk bentuk cylinder ya, kita bisa memperbesarnya menggunakan scale S2. Jadi, bisa melusah, lalu kita bisa scale, bukan scale, memindahkan posisinya menggunakan shortcut G. Nah, selanjutnya charge akan coba menambahkan mesh apa ya, di sini. Mesh storage, coba. Nah, mesh storage kita pindahkan, nah, seperti ini. Pernah lebih seperti donut ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di shift output kita juga bisa memanfaatkan lighting, baik lighting point atau sun atau spot atau area, di sini juga kita bisa menggunakan pengaturan kamera. Oke, teman-teman. Mungkin untuk penjelasan mengenai dasar pemodalan 3D pada animas aplikasi Blader, cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. di video selanjutnya. Terima kasih.